Hai assalamualaikum teman-teman hari ini saya mau bikin singkong kukus digoreng pertama saya masukkan singkong yang sudah dicuci bersih lalu kita kukus ya teman-teman selama 30 menit kalau sudah 30 menit ini singkongnya sudah matang teman-teman saya tiriskan dulu ke piring ya teman-teman singkong kukusnya kalau sudah ditaruh di piring semua saya bikin bumbu untuk celupan singkongnya teman-teman ini saya pakai bawang putih sama ketumbar secukupnya saja jangan lupa dikasih micin sama garam ya teman-teman secukupnya saja lalu dikasih air secukupnya saja jangan lupa diaduk-aduk bumbunya biar tercampur merata oke proses penggorengan teman-teman masukkan satu persatu singkong yang sudah dikukus yang sudah dicelupin ke bumbu yang tadi ya teman-teman biar rasanya agak gurih agak sedap gitu biar dimakannya enak agak crispy-crispy teman-teman kalau sudah masuk semua singkong kukusnya ini saya mau dibalik dulu satu persatu biar matangnya merata teman-teman jangan lupa apinya yang sedang saja biar tidak kosong ya teman-teman oke teman-teman singkong kukus goreng sudah matang nih teman-teman saya tiriskan dulu di piringnya singkong goreng cocoknya dihidangkan sama kopi atau teh manis ya teman-teman makannya di pagi hari atau sore hari boleh oke teman-teman singkong kukus goreng sudah matang selamat mencoba assalamualaikum